Halo dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di My Channel MyMJ Pro Official Hari ini kita kembali ke rutinitas setelah kemarin Musimnya jop-jopan dulur ya Kemarin saya sempat gak upload lama karena lumayan ramai di jop-jopan hajatan Ini kita kembali lagi ke rutinitas perakitan jenset Dan bekerja sesuai dengan konsep dari MC Pro Teknik dulur ya Itu ya dulur ya Kali ini gak panjang-panjang saya ngobrol Jadi langsung saja akan saya jelaskan review satu unit jenset pabrikan dulur ya Build up ya dulur ya bukan rakitan saya Cuma saya salah satu juga pegang dari brandnya Infinity Generator ini Infinity Jenset Di depan saya ini Ready 32 Isuzu Jadi IF32IS itu singkatan dari Infinity Jenset 32 KVA Isuzu untuk generatornya Untuk engineernya dulur ya Kalau untuk generator kita pakai sunpot Kalau generator tetap pakai brandnya sunpot dulur ya Di sebelah jenset ini kita teman-teman Masih dalam perakitan unit diesel odong-odong dulur ya Oke langsung Apa yang menarik di Infinity Jenset ini Rakitan build up dulur ya Rakitan build up Jadi pabrikan dengan standarisasi yang sangat bagus dulur ya Itu Oke dulur ya kita akan lanjut Kita buka dulu speknya seperti apa Kita akan jelaskan dulur ya untuk spek-speknya dulur ya Infinity Jenset 32 KVA Dari segi luarnya sendiri dulur ya Segi luarnya sendiri Ini udah ada manualnya Manual construction Kita bahas dulu untuk boxy linenya dulur ya Boxy linenya sendiri ini ketebalan pakai plat sekitar Kalau kita lihat Ini boxnya 2 mili Jadi saya yang sering bending Bending boxy line Seperti di GMT ini Ini kurang lebih sama dengan branding saya Kurang lebih sama dengan branding boxy line yang saya buat Itu ya dulur ya Tepat tebalannya sendiri ini Sekitar 2 mili dulur ya ini Kurang lebih sama Untuk depan ini area radiator Ini untuk membuka depan itu Ada baut-baut pengunci Keliling Untuk kenal pot Kenal pot kalau untuk pabrikan itu nanti dibawakan untuk Model yang bisa nutup dan buka Sesuai dengan Nyala jenset Jadi ketika jenset nyala Ini nanti penutupnya bisa buka Bisa kalau jenset tidak nyala ini nutup Itu ya dulur Cuma ini masih ada disini Untuk perlengkapannya masih ada disini Itu ya dulur ya Selanjutnya Untuk door loop Door loop Sama Disini untuk pengisian solar Speknya ini Untuk stand bay powernya 35kva Untuk prime powernya Itu 32kva Itu ya dulur Tiga basa 380v 50hz Sebelum lanjut ke mesin Kita ke panelnya dulu dulur ya Nih panelnya udah ganteng Panelnya udah pake modul dulur ya Biar gak keliatan Biar keliatan Tampilannya kita nyalakan aja Ini hanya on saja dulur ya Disini Ini untuk on saja Jadi on dari keseluruhan elektrik Di panel tersebut Tia dulur Ini untuk alarm Ketika nanti ada trouble Ada alarm disini Terus ini Indikator dari generator Terus ini Indikator ketika Listrik atau output dari jensit ini Sudah tersalurkan Sudah keluar ke panel Untuk emergency Bahaya stop di bawah Ini terus ya Untuk outputnya disini Ini output 3 basa Bisa dibuka Pake baut 10 Pake baut 10an Ini MCB 3 basa Dia pake breaker Pake breaker Oke Ini lampu Nah ini Ini lampu Light pinknya Kita matikan dulu aja Sambil kita review Nanti kita nyalakan lagi Kita mulai dari sini Untuk engsel Kurang lebih sama Dengan produk yang saya pake Untuk engsel Door look Juga hampir sama Sana saya buka dulu Biar enak Kelihatan Dulu ya Biar terang Untuk posisi Dalamnya Nah oke Kita akan review Dari sini Dulu ya Untuk engine nya Engine nya Tipe 4JA1 Isuzu Itu ya Engine nya 4JA1 Isuzu Itu untuk engine nya Bus bom nya Pasti Pake yang model Kenapa bus bom nya Tidak sama dengan Mitsubishi Karena dia Bus bom nya Pake yang model Inland Tapi Semi rotari Ini jadi Bus bom tetep inland Inland Tapi dia beda Untuk industri nya Dia beda Dengan Bus bom Modifikasi saya Di Mitsubishi Itu itu ya Untuk radiator Pake tipe 4JB1 Untuk radiator nya Kipas nya Pake Baling baling 45 Diameter 45 Kenapa saya hafal Saya juga pake Kipas ini Di rakitan saya Ini pake Baling baling 45 Kalo radiator Banyak sih sama Kayak yang Saya rakit di 100PS Isuzu Eh 100PS Mitsubishi Isuzu Dari Ini untuk Filter oli disini Filter solarnya Disini Oh ini kok ada Cat yang Kena Di filter Ya mungkin ini Pas waktu Ngecat apa Itu Ngecat dari mesin Ini tulur ya Mungkin Filter sudah terpasang Dia kena cat Seperti itu Ini sama dengan Yang saya pake juga Selenoid kotak Untuk 12V Ini buat selenoid Narik Untuk matikan mesin Tulur ya Tuh Nah ini kendor Gak wis Aman aman Untuk generator Ini pake sun pot Nanti labelnya disana Saya jelaskan juga Ini filter Untuk filter Filter udara Nah sebentar Kita akan lihat Untuk Kita lihat disana Tipe mesin ada di atas Kita akan lihat disana Untuk mounting ya Belum saya jelaskan Mounting pake build up Dia mounting kurang lebih Ini pake beban yang 150 kg per mounting Jadi Mounting dengan mounting build up Pake mounting yang ukuran 150 kg beban Itu ya tulur Lanjut untuk kapasitas oli Kapasitas olinya Ini Kalo gak salah 5 liter tulur Ya Oli Ralfi 5 liter tulur ya Untuk olinya Oke Kita lanjut Kesebelah sana Aki Dari aki dulu ya tulur ya Aki ini pake 50 Amper 50 Ya Ini aki nya pake 50 Amper Tulur ya Antinya pake 50 Amper Single Jadi 12 volt Ya Nih untuk generator nya Name plate nya ini tulur 32 kpa Sun power 35,2 kpa Tidak tulur ya Pake sun pot juga Ini buat pemutus Arus dari aki Dinamo Amper disini Di isu-isu ini Dia pake turbo Dilingkapi dengan turbo Tidak tulur Jadi Di isu-isu ini Dia pake turbo Untuk Satu lagi ya Radiator nya tadi sama Seperti yang saya pake Radiator tapi ini dia tipe Di 4 Jb1 4 Jb1 Dia radiator nya Dengan baling-baling kipas 45 45 Diameter 45 Mesin nya pake Isu-isu Nah Untuk panel disana Ya kurang lebih dalaman Bagus lah tulur Tapi Ya Sekelas rakitan pabrikan tulur ya Nah Belum Ya ada yang lupa Tangki di bawah tulur ya Untuk knalpot ini Di depan Ini knalpot Knalpot sudah di bawah itu Untuk tangki Tangki ini di bawah tulur ya Tuh Tangki ada di bawah tulur ya Oke Kita akan coba Nyalakan tulur ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai THAT selamat menikmati selamat menikmati ini ya tulur ya untuk sealannya sendiri sih agak agak bising sedikit ya tulur ya karena kenapa dia mesinnya pakai isuzu nah karakter dari mesin isuzu itu agak renyah tulur ya agak renyah untuk mesin dari sekelas isuzu itu agak renyah dia lebih halus lebih bulat suaranya ke mitsubishi jadi dibandingkan mitsubishi itu lebih halus mitsubishi dan lebih bulat mitsubishi tulur ya jadi ini pabrikan tapi untuk suara box sealannya itu ya agak lebih kenceng sedikit itu daripada rakitan saya yang disana tulur ya ini saya langsung review sendiri hasilnya jadi saya saya tidak nonton utopi kalau yang seri ini sealannya agak berisik sedikit tapi ini kalau jarak 10 meter ya bisa aman tulur ya aman tidak berisik dibandingkan itu ya tulur kalau yang seri mitsubishi ini tak jamin lebih super sealan tulur ya tuh oke sekian itu dari saya tulur ya review hari ini untuk review selanjutnya kita akan review lagi apa yang baru di mcpro tulur ya oke terima kasih dari saya kiri kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati